Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, mengungkapkan perkembangan positif terkait kondisi Laura Meizani alias Loli, yang kini berada di rumah aman setelah penjemputan baru-baru ini. Menurut Fahmi, Loli kini dalam keadaan yang jauh lebih baik dan tenang. Dalam proses visum lanjutan yang dijalani, Fahmi mencatat bahwa Loli menunjukkan sikap positif. Yang jelas tadi itu dia santai, dia ikuti prosesnya dan tidak ada sesuatu melawan dan sebagainya, ucapnya saat ditemui di kawasan Condet, Jakarta Timur, pada Senin tanggal 30 September tahun 2024. Menurut Fahmi, kondisi fisik Loli pun dalam keadaan sehat. Ia menegaskan bahwa tidak ada penolakan dari Loli saat menjalani visum tersebut, dan semua berjalan dengan lancar. Fahmi menekankan bahwa Loli saat ini merasa bebas untuk mengikuti proses medis ini. Nikita Mirzani sangat memperhatikan kesejahteraan Loli. Fahmi menambahkan bahwa Nikita ingin putrinya tenang setelah kejadian penjemputan yang membuat Loli merasa tertekan dan menjadi sorotan media. Fahmi bahmit, kuasa hukum Nikita Mirzani, mengungkapkan perkembangan positif terkait kondisi Laura Meizani alias Loli, yang kini berada di rumah aman setelah penjemputan baru-baru ini. Menurut Fahmi, Loli kini dalam keadaan yang jauh lebih baik dan tenang. Dalam proses visum lanjutan yang dijalani, Fahmi mencatat bahwa Loli menunjukkan sikap positif. Yang jelas tadi itu dia santai. Dia ikuti prosesnya dan tidak ada sesuatu melawan dan sebagainya, ucapnya saat ditemui di kawasan Condet, Jakarta Timur, pada Senin tanggal 30 September tahun 2024. Menurut Fahmi, kondisi fisik Loli pun dalam keadaan sehat. Ia menegaskan bahwa tidak ada penolakan dari Loli saat menjalani visum tersebut, dan semua berjalan dengan lancar. Fahmi menekankan bahwa Loli saat ini merasa bebas untuk mengikuti proses medis ini. Nikita Mirzani sangat memperhatikan kesejahteraan Loli. Fahmi menambahkan bahwa Nikita ingin putrinya tenang setelah kejadian penjemputan yang membuat Loli merasa tertekan dan menjadi sorotan media. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia